Para jemaah hadurin dan hadur sekalian Kali ini saya akan mengijazahkan Al-Bismalah Yakni Bismillahirrahmanirrahim Untuk menyampaikan hajat Dan juga untuk melapangkan dada Bahkan membuka hati yang tertutup Al-Bismalah sejumlah 7, 8, 6 ini Kalau dibaca untuk menyampaikan hajat Begini caranya Untuk melapangkan dada Begini caranya Untuk membuka hati yang tertutup Tak mau beribadah Misalnya lihat nak pergi masjid Solat pun tak konsisten Baca Al-Bismalah 7, 8, 6 ditambah dengan doa-doa yang lain Sudara-sudara sekalian Baca Bismillahirrahmanirrahim Sebanyak 7, 8, 6 Jangan lebih jangan kurang Apabila kita sudah pun selesai membaca Bismillahirrahmanirrahim Sebanyak 7, 8, 6 ini Baca doanya Doa Al-Bismalah Al-Bismalah Al-Kabir Untuk menyampaikan hajat Yaitu dalam kitab amalan rutin Halaman 83 Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini Dibaca dengan khusyuk tawadu' Dan dalam keadaan penyaudu' Menghadap Qiblat Dengan penuh perhatian Bayangkan hajatnya Setelah itu Baru membaca doa ini Allahumma inni As'alka bi'azamati Bismillahirrahmanirrahim Wa as'alka bi'jalali Bismillahirrahmanirrahim Wa as'alka bi'fawaili Bismillahirrahmanirrahim Wa as'alka bi'lata'ifi Bismillahirrahmanirrahim Wa as'alka bi' khasaiisi Bismillahirrahmanirrahim Wa as'alka bi'asrari Bismillahirrahmanirrahim Wa as'alka bi'anwari Bismillahirrahmanirrahim Semuanya ada tujuh permohonan Setelah membaca doanya Diikuti dengan Bayangkan hajatnya Setelah sempurna dibayangkan Disambung dengan Bifadulika Wa karomika Wa ihsanika Ya arhamarrahimin Walhamdulillahi Rabbil alamin Apa maknanya? Makna Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Ini dibaca Tujuh, lapan, enam kali Dengan Khusyuk dan Tawadu Menghadap Giblat Dan punya ujung Disambung dengan doanya Ya Allah Sesungguhnya Aku mohon kepadamu Dengan Keagungan Bismillahirrahmanirrahim Dengan Kebesaran Basmalah Dengan Keutamaan Basmalah Dengan Kelembutan Basmalah Dengan Segala rahsia Basmalah Dengan Kehususan Basmalah Dan dengan Segala cahaya Basmalah Limpahkanlah Rahmat Dan Kesejahteraan Keatas Junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Tunaikanlah Hajatku Sampaikanlah Hajatku Bayangkan Dengan Berkat Keutamaan Dan Kemurahan Mu Ya Allah Serta Keihsanan Mu Wahai Tuhan Yang Maha Rahim Walhamdulillahi Rabbil Alamin InsyaAllah Tercapai Hajatnya Allah Tidak Akan Menyanyakan Hambanya Berdoa Kepadanya Cuma Waktunya Bukan Kita Yang Menentukan Cepat Atau Lambat Itu Pasti Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Waktu Yang Paling Tepat Yaitu Sepertiga Malam Yang Akhir Banyak Banyak Baca Istighfar Kalau Boleh Sembayang Hajat Dulu Setelah Itu Baru Ambil Tasbih Menghitung Dengan Tasbih InsyaAllah Baca Ulang Ulang InsyaAllah Sampai Hajatnya Saudara Saudara Sekalian Al-Bismalah Bismillahirrahmanirrahim 786 Ini Jika Untuk Menghidupkan Hati Orang-orang Yang Tertutup Hatinya Tak Mau Beribadah Lihat Memberikan Solat Tak Mau Datang Kemahjid Tak Mau Belajar Tak Mau Bekerja Baca Al-Bismalah 786 Ditambah Dengan Ya Latif Ya Latif Ya Latif Sebanyak 33 Kali Dan Diikuti Dengan Ya Hayu Ya Payum Ya Hayu Ya Payum Ya Hayu Ya Payum Sebanyak 100 Kali InsyaAllah Hati Hati Yang Tertutup Akan Terbuka Dengan Petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau boleh Tambah Juga Dengan Alam Masyrah Walaupun Tiga Kali Mudah-mudahan Bermanfaat Kepada Semua Jemaah Saya Ijazahkan Secara Mutlak Berikan Kepada Anak-anak Kepada Keluarga Yang Memerlukan Bahkan Kepada Jiran Tetangga Yang Memang Minat Ada Problem Minat Berdoa Ataupun Kepada Siapa Saja Dari Sohabat Sohabat Kita Misalnya Berikan Dia Amalan Ini Tapi Anda Sendiri Harus Mengulangi Sebab Bismillah Ini Kalau Dibaca 786 Hanya 20 Minit Saja Ditambah Dengan InsyaAllah Bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin